Assalamualaikum selamat malam sahabat lingkup tani dimanapun anda berada semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sahabat lingkup tani malam ini saya berkunjung ke Greenhouse nya PRJ Farm PRJ Hidrofarm ownernya itu Mas Wahyu PRJ Farm ini lokasinya berada di Bondowoso Jawa Timur PRJ ini cukup kondang di daerah kami terkenal sebagai pemainnya selada bisa dibilang pengepul juga bisa dibilang petani juga jadi dia merangkul teman-teman yang susah untuk penjualan seladanya jadi dibantu oleh Mas Wahyu nah ini saya ceritanya grebek grebek Greenhouse nya nah ini Greenhouse nya ada dua nah disitu ada Greenhouse pembesarannya ukuran 10x20 nah disini ada Greenhouse khusus Greenhouse pembibitannya ukuran 8x8 nah sebenarnya ada lagi di belakang itu dia khusus melon nah disini saya akan mencoba mereview dan mereview Greenhouse pembibitannya yang ukuran 8x8 nah ini owner nya ini owner dari PRJ Hidrofarm si bu buat konten dia jangan lupa subscribe channelnya Mas Wahyu juga Rakarya channel ini Mas Wahyu ini pemain buah dia berangkatnya dari melon 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 hidroponik melon konvensional pun dia pengalamannya jos luar biasa nih Mas Wahyu mau tanya-tanya sebentar ini gimana Mas Bro ini Greenhouse pembibitannya dan peremajaannya kapasitas berapa titik Mas Wahyu untuk sementara ini masih bisa dilambangkan di dalam bahasa ini masih bisa dilambangkan 4.000 itu permajaan saja atau pembibitan di permajaan saja atau pembibitan di permajaan ini ada 4.000 di permajaan ini ada 4.000 juga jadi kalau di total semuanya 8.000 titik 8.000 titik itu sementara ini masih bisa ditambah lagi ini masih bisa ditambah lagi dengan ukuran linkos mini linkos mini katanya nah itu bisa ditambah kurang lebih bisa dijangkut 15.000 15.000 15.000 bisa dengan di permajaan dengan di pembibitan mantap dengan luas ukurannya ini lebarnya persil 4 8 meter kali kali 8 meter ya Mas selada ini yang selada ini yang kita mainnya ini Mas di kita ada di perdaerah kan berbeda-beda seperti di setu bondok itu mainnya itu becu ada caipira ada bermacam-macam raga jadinya permintaan itu kita menjadi konsumen nah untuk sekarang ini gimana permintaan selada Mas di musim hujan ini nah untuk yang pribadi yang di tim-tim kita ada pernah mengatakan oh ini anak buah oh ini sama saja tapi permintaan itu semakin orang yang tidak suka selada ataupun orang yang tidak tahu berselada nah sekarang kena PRJ nah alhamdulillah kena tim kita kita perkenalkan mereka-mereka itu tahu oh ini selada bukan juga buat bunga orang awam kan biasanya untuk bunga ya Tanya jadi memang butuh sosialisasi seperti kangkung orang itu pedagang minah hidroponik itu mahal tapi kita kenalkan kangkung hidroponik itu kita meskipun mahal konsumen itu semakin lama semakin mengerti jadi kita kenalkan awalnya Mas awal-awalnya panjang ceritanya Mas wuh sampai orang itu wuh terlalu mahal wuh terlalu mahal ternyata akhir-akhirnya konsumen itu tahu jadi cerita ini sebenarnya kalau panjang lebar ini tambah melebar lama Mas sebenarnya kalau masalah pemasaran ini Mas Hayu daging ceritanya ah iya memang dikatakan orang-orang dengan teman-teman dengan video itu orang pasar ini kosong semua di pembibitan baru pindah ke permajaan atau sudah dipindah ke pembesaran ini sudah dipindah ke permajaan yang ini sudah siap Mas yang mana yang di sini sudah siap nah kita awalnya kita saya itu Mas pertama ambisi ambisi dikerjakan semua untuk pekerjaan di dunia hidroponik dikerjakan semua dan akhir-akhirnya terasa aku capek kita menuju ke pekerja dan karyawan kalau terlalu banyak saya ada karyawan juga yang bantu lah bukan karyawan yang membantu ada yang membantu yang membantu yang membantu tiga itu ada pembibitan kampung yang satunya pembibitan untuk selada selada itu ada Mas Bukit yang bantu adik saya dari awal sampai yang selalu banyak dari mas adik saya berarti PRJ ini tim tim berupa tim ya berupa tim tapi tim berupa keluarga itu ya tim yang menerapkan kekeluargaan mantep-mantep seladanya ini ini anisel ini permintaan biju biju anisel oh anisel anisel enggak bolting ya padahal cuaca di bondowoso ini seminggu terakhir dua minggu terakhir sering mendung ini iya yang enggak ada mas kalau kalau masalah hidroponik itu mas sebenarnya kita kalau seandainya tekun buat yang pemula-pemula hidroponik sebenarnya harus ditekuni sesuatu hal semangat mungkin ada tips untuk pemula pemula hidroponik yang baru memulai untuk berhidroponik biar lebih semangat Mas Wayu saya sebenarnya bukan tips ini buat tim kita bukan tips semboyan semboyan kita punya semboyan buat pemula hidroponik jangan takut berhidroponik karena ada yang jual pasti ada yang beli gitu iya ada yang jual pasti ada yang beli yang penting kita baik berhukum sesama hidroponiknya di komunitas itu sebenarnya sudah ada komunitas kita kalau seandainya baik sesama komunitas gampang kalau seandainya mau terjun ke pemasaran sendiri kalau seandainya kita terjun berbahag dan baik ke pedagang kita memang itu bicara nya enak lagi Insya Allah diambil karena kuncinya disana jangan terlalu terlalu berhukum ada yang tinggi pasti ada yang ada yang ada yang jual pasti ada yang mantap itu motivasi dari owner nya PRJ hidrofarm jadi untuk pemula-pemula yang baru memulai untuk berhidroponik jangan takut pesan dari mas wahyu PRJ hidrofarm ada yang jual pasti ada yang beli jangan lupa subscribe link dan channelnya mas wahyu apain rakarya rakarya dan PRJ hidrofarm kontennya tentang apa mas bayu yang rakarya itu semua bisnis semua bisnis ya semua bisnis para pemuda-pemuda atau dari yang awalnya itu dari awal sampai mereka itu untuk PRJ hidrofarm tapi lebih banyak di hidroponiknya atau di dunia usahanya saya kalau di dunia itu sama sama ya imbang sama berkembang karena biar para pemuda yang ada di Indonesia ini biar semangat bukan cuma itu itu saja semangat itu berbisnis mantap karena awal mulanya karena pribadi saya awalnya itu saya adalah jurusan keperawatan jadinya saya karena tertarik sama bisnis hidroponik ini saya berhenti awalnya ya geger lah masalah dengan orang tua ini saya buktikan ya Alhamdulillah saya bisa buktikan sampai sekarang sampai di masyarakat ini awalnya sampai kok mau jual sayuran-sayuran apa sih pada akhir-akhirnya mereka melihat uh ternyata mas Wahyu sekarang sukses katanya tapi cuma suksesnya tidak ketorong masih nah masih merintis mas ini teman-teman nanti kita juga akan kulik-kulik awalnya mas Wahyu ini bisa terjun ke dunia hidroponik sebenarnya bertolak belakang antara dunianya mas Wahyu yang dulu dengan sekarang nah dinantikan aja video selanjutnya kulik-kulik tentang mas Wahyu yang terjun ke dunia hidroponik makasih mas Wahyu bisa bisa mereview untuk greenhouse yang khusus pembibitan dan perumajaan salam sukses untuk PRJ hidrofam mas Wahyu ya terima kasih Bontoloso hidroponik semakin jaya mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan bagikan videonya jika bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati